Bilaur Rahmanul Rahim, Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. Muhammadin wa alaih t.ahirin wa ashabil buntajamin Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum wa alaibadillahi salihin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma s.a.w. Allahumma s.a.w. Muhammadin wa alaih t.ahirin Alhamdulillahirrabbilalamin Kawan-kawan yang menyimak Selamat channel Bapak dan Ibu Selamat jumpa kembali Kita memasuki kembali sekarang Pembacaan buku as-saman'in un-Muhammadiyah Kita akan sekarang memasuki pada bab Terkait dengan minyak bangi Rasulullah s.a.w. Kita akan memulai pada hadis yang awal Anas bin Balik rohliallahu anhu Menyampaikan pada kita Karena li Rasulullah s.a.w. Sukkathun yatatawiyamu minha jadi Rasulullah s.a.w. itu menurut Anas bin Malik mempunyai tempat minyak wangi untuk mewangikan badannya berita dari Anas bin Malik karena Anas bin Malik itu adalah yang terdekat, yang dekat dengan Rasulullah s.a.w. karena beliau adalah ma'ula, beliau adalah membantu Rasulullah s.a.w. dan beliau mungkin melihat sendiri bahwa di rumah baginda Nabi itu ada banyak tempat minyak wangi untuk mewangikan badannya sekarang kita masuk pada Sumamah bin Abdullah r.a bercerita jadi kata Sumamah bin Abdullah bahwa beliau tidak pernah menolak minyak wangi jadi kalau dikasih dia selalu menerima bahkan mungkin dia senang sekali dengan wanginya Anas r.a menyampaikan pada kita sesungguhnya Nabi tidak pernah menolak minyak wangi jadi Anas dan baginda Nabi Muhammad s.a.w. itu tidak pernah menolak minyak wangi mungkin di sini kaitannya dikait dengan orang yang memberi minyak wangi jadi Rasulullah s.a.w. terima bahkan mungkin senang dengan wanginya kita masuk lagi kepada Ibnu Umar r.a menyampaikan pada kita kata Rasulullah s.a.w. itu bersabda menurut Ibnu Umar tiga hal yang tidak sepatutnya ditolak jadi ada tiga hal yang tidak sepatutnya ditolak menurut baginda Nabi Muhammad s.a.w. yaitu bantal, minyak wangi, dan susu tiga hal itu tidak boleh ditolak pertama bantal, bantal untuk apa? untuk tidur mungkin ya atau bertetelekan atau bersadar gitu yang kedua minyak wangi yang mewangikan begitu dan ketiga adalah susu wah ini minuman dulu minuman yang menyegarkan begitu ya sekarang kita memasuki pada Abu Hurairah s.a.w. memberitakan pada kita kata Rasulullah s.a.w. menyampaikan pada kita bahwa baginda Nabi Muhammad s.a.w. bersabda wangi lelaki ialah yang harum baunya nah jadi wangi lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya jadi mungkin warnanya tidak terlalu mencolok tapi wanginya itu yang harum sedangkan wangian untuk wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya cemerlang wainanya itu mungkin yang kelihatan mungkin ya seperti itu dan tersembunyi baunya jadi tidak terlalu menyengat mungkin kita memasuki lagi pada Abu Usman An-Nahdi mengabarkan pada kita kola Rasulullah s.a.w. iza u'atiyah ahadakumur rayhana fala yarudduh yaruddahu fa'innahu kharaja minal jannati makindah Nabi Muhammad s.a.w. bersabda bila salah seorang dari kalian diberi kembang diberi bunga maka jangan ditorak sesungguhnya ia berasal dari surga sesungguhnya bunga itu berasal dari surga nah mungkin wanginya itu bakar wanginya dan kalau ada orang yang memberikan bunga maka tidak boleh kita tolak Jarir bin Abdullah r.a bercerita pada kita urittu bayna yadaya Umar ibn Khatab r.a dihadapan Umar bin Khatab r.a iya Jarir itu melepaskan selendangnya dan berjalan hanya dengan sarung maka Umar berkata kepada Jarir itu pakailah selendangmu kemudian kepada orang banyak Umar berkata kepada Jarir itu berkata tidak ada orang yang pernah kulihat lebih kampan rupanya daripada Jarir kecuali apa yang pernah sampai pada kita riwayatnya tentang Yusuf Nabi Yusuf a.s hadis-hadis yang kita sampaikan tadi terkait dengan minyak wangi bahwa Rasulullah s.a.w itu mempunyai tempat minyak wangi yang begitu banyak untuk mewangikan badannya yang kedua bahwa Rasulullah s.a.w itu tidak pernah menolak kalau diberi minyak wangi dan tidak pernah menolak dengan baunya yang kalau misalkan kita menyengat dan sebagainya Rasulullah s.a.w sangat suka dengan minyak wangi yang ketiga bahwa Rasulullah s.a.w itu sangat menyukai atau tidak menolak kalau ada yang memberinya mantal minyak wangi dan susu kemudian bahwa lelaki minyak wangi lelaki itu yang bagusnya adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya sedangkan kebalikannya untuk yang perempuan bahwa yang cemerlang warnanya dan juga tersembunyi baunya Rasulullah s.a.w juga menyampaikan pada kita bahwa kalau kita diberi kembang dari bunga yang harum wangi dan sebagainya itu tidak boleh ditolak sesungguhnya bunga kembang itu dari berasal dari surga kemudian yang terakhir yang tidak ada kaitan dengan baginda Nabi Muhammad s.a.w bahwa jarir menurut Umar bin Khotoba adalah yang tampan seperti Nabi Yusuf s.a.w nah terkait dengan minyak wangi adalah sesuatu yang itu yang disebut sungan sunnah ya bagi laki-laki juga perempuan yang mau hendak sholat itu seharusnya kan kita memelihara adab kita kepada Allah s.w.t satu diantaranya dengan pakaian yang bersih rapih kemudian yang bertuk aurat yang kemudian yang kedua adalah membiasakan diri kita dengan mengwangikan diri kita misalkan dengan parfum yang wanginya tidak terlalu menyegak tapi wangi yang enak di apa di dicium dengan hidung kita ini dan Rasulullah s.a.w. termasuk yang menyukai dengan wangi-wangian yang seharusnya kita juga kalau kita mengundang sholat dan sebagainya harus menggunakan wangi-wangian dan terutama juga mungkin kebiasaan di Arab Saudi bahwa badannya selalu tidak jarang mandi jadi mungkin harus dengan disemprot dengan minyak wangi biar tidak terlalu bau tapi kalau di Indonesia di negeri kita di Sunda biasanya sering mandi jadi tidak terlalu bau dan akan lebih bagus juga kalau kita menggunakan parfum kalau hendak sholat atau hendak juga beraktivitas supaya orang lain tidak terlalu bercarak dengan kita dan lebih enak ketika terhirup bau segar dari tubuh kita demikian Bapak dan Ibu serta kawan-kawan mudah-mudahan bermanfaat aku luka lihada wassalamualamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh